Intro Hai pelayan, balik lagi nih sama kita Aku Putri Mayang dan Vita Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit Tentang film Bumi Manusia yang baru keluar bulan ini Nah Kapika ini udah baca novel tentang Bumi Manusia Nah kalau aku udah nonton film tentang Bumi Manusia Coba kita luas sedikit ya perbedaannya gimana Oke Kapika, mulai dari keadaan sama setnya gitu Menurut Kapika gimana? Kalau di novel kan biasanya orang berimajinasi Sedangkan film kan jelas dong Gimana Kak? Kalau dari novelnya sih ya Lalu dia, dari telepon, waktu itu dia berimajinasi Nah, waktu itu 1S, 19, 19 Itu jarak kejadiannya Belanda Jadi, si sosok kumpulnya itu Adalah, dia ambil kejadiannya sama si Pran, itu si Tirto Di pagi itu dia seorang jurnalist Indonesia Oke, waktu itu dia bekerja di bosan Kora Belanda Gini, di Belanda Dan dia menceritakan tentang keadaan Indonesia itu Tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia Terus dia pernah ke sekolah di ke... HBS, HBS School Terus akhirnya dia tidak menyelesaikan kena renteran itu Terus... Lalu pernah di dalam, terus saja renteran Oh gitu By the way, ngomong-ngomong tentang si HBS School Kalau tidak salah Si Minka bisa masuk HBS School itu Karena dia piawai banget nih Dalam tulis-menulis Urusan tulis-menulis Sedangkan, dimana anak-anak yang masuk HBS School itu Harus orang-orang Eropa Khususnya Belanda Nah, karena si Minka ini piawai banget dalam menulis Makanya dia masuk HBS School tuh Terus disitu akhirnya dia punya teman dari orang Prancis itu Yang di Aceh itu Itu pasti namanya apa-apa siapa Terus dia sering berpikiran tentang kemerdekaan di Indonesia Mengapa Indonesia masuk terus di Gejong Sampai akhirnya ketemu dia bertemu sama si analis Dia mengunjungi rumahnya si analis itu Ya, Nyai Otosoro Jadi Nyai Otosoro itu Nyai Otosoro itu Ternyata Dia peribumi Yang menerika Yang menerika Dengan orang Belanda Kasih filmnya sih juga namal ya gitu Dan menurut aku Keadaan Situasi Set-per-setnya Dia syutingnya tuh Keren banget sih Kayak mulai dari Apa sih? Bagelnya Rumahnya Rumahnya Terus juga Alat-alatnya Kayak ada delman Ada kereta Kita Itu Itu Membalikin kita Ke suasana zaman dulu banget sih gitu Jadi Kalau itu film dokumenter Yang melitain sejarah Itu bener-bener Sambil kita nonton Berasa banget Kalau kita tuh lagi di bawah Ke zaman sejarah Dulu-dulu Gitu Oh ya kak Aku punya beberapa fakta nih kak Tentang film bumi manusia Kita bacanya ya kak Yang pertama Durasinya itu 3 jam Kalau di novel itu Kakak bacanya Sehari Dua hari Atau sebulan Enggak Sesudah itu Sebulan Karena Emang bener tebal sih Itu pokoknya Halamannya 500 Sampai 800 Kalau di film ini 3 jam Cuman karena Bebarengan dengan iklan Dan lain-lain kali ya Jadi Aku nonton itu Sampai 3,5 jam Dan ternyata teman-teman Mas Hanung itu Memotong Adegan-adegan Dari novel itu Karena terlalu panjang Karena terlalu panjang Mungkin terlalu panjang Makanya dikat-kat gitu Jadi Cuman sampai 3 jam Tapi 3 jam menurut aku Udah cukup lama sih Sebelumnya Aku pikir Pas aku melihatnya Ah Bu manusia 3 jam mainnya Aku ngerasa Ini bakalan boring gak sih Ini nonton sampai 3 jam Pas aku nonton Itu bener-bener seru banget Aku makin Kepo gitu Aku bilang Aku bakal bete nih Ternyata Filmnya bener-bener keren banget Pas aku nonton Aku bener-bener pengen tau Ini apaan lagi nih Habis ini Dia mau ngapain lagi Habis ini Cintanya apalagi sih Terus Aku seneng banget sih Film itu juga Oke lah gitu Menceritakan tentang sejarah Indonesia Belanda pada saat itu Keliatan banget sih Dimana masa penjajahan Belanda Indonesia Itu kak Nah terus nih kak Yang kedua nih kak Diprotes saat Pemerintah utama diimumkan Iya Itu menjadi kontroversi banget Iya Pasti kakak tau Siapa sih Memangin manusia Iqbal gitu kan Gimana tukang mereka kak Kalo kakak baca buku Membayanginnya Siapa sih yang mau jadi Mingke-nya itu Oke Ini Jadi gini Gue kan udah baca Book End of Realness juga Terus Dia seseorang Mingke Idealis yang Kepala batu banget Dia akan mempertahankan Apa yang dia perjuangkan Gitu Dia yang bener-bener idealis banget Sedangkan Dia sesu sosok coweng Cuek Gitu kan Tapi dia ada Ada yang memang ada Scene bagiannya Dia memang peduli Tapi dia gak segombal Bilan Gitu kan Karena Iqbal itu sudah melekat Dengan brandnya Bilan itu Jadi kayak Menyi-menyi Gimana coweng gombal gitu Jadi Di Pemikiran kita tuh Kayak Udah Gitu gak bisa Atau lebih pengen Pemainnya jadi Reza Radian Yes Karena gue sendiri Udah nonton teaternya Yang bilang sama Eh Si Reza Dan Si Chelsea Islan Dan itu Dapet banget filmnya Gitu Terus sempet ribu juga sih Katanya tuh Netizen pada pengennya tuh Yang main Kenapa sih gak Gak Reza Radian saja Sama Chelsea Islan Terus Yang jadi Nyai ontos orangnya Happy Salma Gitu kan Lebih Pengen nonton banget Gitu orang-orang Gitu sih Terus Menurut Kak Gimana nih Iqbal di film ini Kan dia udah terlanjur Jadi pemerang utama Mau gak mau dong Kita nonton Oh ya ini Iqbal Gimana Dia Karakternya Saat menjadi Iqbal Dan saat menjadi Si Minka ini Beda gak sih Gak? Agak Beda sih ya Beda sih yang menurutkan juga beda sih Karena kan setiap Apa namanya Peran itu Pasti kan Setiap aktor itu kan Menikuti script yang sudah ada gitu Kalau memang Iqbal Karakternya memang berubah Pasti Iqbal akan Mengubah sesuai dengan itu Kalau Dylan tuh lebih ke Cowok-cowok Bad boy Yang romantis Gitu kaya Terus kalau misalnya Si Minka ini Mungkin dia lebih Smart Bijaksana Gitu ya Keliatannya gitu Lebih berbibawah aja Gitu Nah temen-temen Yang ketiga Ada Sutradaranya langsung nih Hanung Brahmatio Sempat ditolak Sebagai sutradara Kenapa tuh Kak? Kalau menurut aku sih Yang aku baca itu Jadi waktu itu Si Hanung pernah Datang ke si Pak Prang ini Terus untuk Minta izin Untuk bumi manusia itu Untuk difilmkan Ternyata si Prang tuh Tidak mau Karena gitu Bumi manusia cukup Dibuat novel saja Kayak gitu Dia terus mengujuk Sampai Yang lainnya Si Prang itu Meninggal Akhirnya dia mencoba Untuk Mengunjungi Salah satu keluarganya Untuk membuat film Akhirnya Dipergolengkalah Dengan keluarganya Terdapat film Bumi manusia ini Dideret oleh Sutradaranya Mas Hanung Nah Kak Yang terakhir Ada lagi nih 60% Pemainnya Yang berasal dari Belanda Pas aku nonton Iya sih Aku kayak ngerasa Ya pun ini Bener-bener Lagi di masa Pendidikan Belanda Atau gimana Bener-bener semua tuh Pemainnya dari Belanda Dan ternyata Faktanya ini Pemain-pemain Pemain dari Belanda Ini Di casting langsung Di Belandanya Dipilih di Belanda Terus langsung Dibawa kesini Gitu Tapi untuk Memainnya sendiri Buat itu Kan Kali itu ada banyak Ata-bata Belanda Lalu secara Inggrisnya Dia bener-bener full Belanda Kalau yang orang Belanda sih Ya iya ngomongnya Belanda Cuman kalau orang Afrikuminya Kayak ngomong bahasa Jawa gitu sih Cuman Si Mingke Ini kan Memang dia Anak HBS kan Dan dia juga Memang Fasting banget tuh Bahasa Belandanya Gitu Jadi si Mingke Pake dua bahasa Jawa Sama Belanda Ya gitu Jadi Kak Wajar dong ya Kalau misalnya Film ini itu Biaya produksinya Ternyata Sampai 30 miliar Wow Pantesan Jadi yang ngambil Pemainnya dari Belanda Pemainnya semua Set per setnya itu Bener-bener keren banget Indonesia Belanda Banget gitu Jelasin banget deh Sejarahnya tuh Kayak gimana sih Pada masa Belanda Wow Pantes Jadi semuanya memang Bener-bener diset Dari pemainnya Sampai Tempannya Nah Kemarin tuh kan gue ke Jogja tuh Terus Gue ke studio Gampung gitu Nah disitu Dibikin Kayak Itu sama studio Iya Terus disitu ada kayak tempat Si Apa Rumahnya si analis Terus Proses kayak Apa namanya Sekolahnya juga Disitu dibikin HBS school Terus ada Toko-toko yang bener Toko Surabaya Yang berada di sekitar situ Pada lo saat itu Dan itu Mungkin masih didirikan Untuk mengenang Oh inilah Proses Dari bumi manusia itu Seperti ini Dari visualnya Iya Biar buat Mengajarkan ke si Rp7 kita Kalo dulu tuh Seperti ini Keadaan Oh ya Kalo gue kan Sudah Membaca secara Teater Eh Membaca secara novelnya Dan nonton Teaternya juga Nah Gue mau tau ini Tanah Pandus Untuk keseluruhan Film 3 jam Dulu manusia itu Seperti apa Khususnya tentang film Dulu manusia ini Dari awal Aku nonton Itu Aku gak sih Filmnya keren banget Kenapa keren banget Karena di awal Kita sebelum nonton Itu ada tulisan Setelah iklan nih Biasa kan kalo bioskop Iklan dulu Setelah iklan itu Ada tulisan Para penonton Segera diharap Berdiri Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya Coba Keren banget Dari awalnya aja Jadi aku udah ngerasain Wah gila Ini Bener-bener kita menghormati sejarah banget sih Ini Film nasionalis banget Indonesia banget Karena kita Diajak rame-rame Untuk nonton Eh Untuk nyanyiin lagu Indonesia Raya dulu Sebelum nonton gitu Filmnya juga oke sih Gak bikin boring Tiga jam menurut aku Ya oke-oke aja Karena kamu seru banget Terus Film ini kayak digabungin Antara Sejarah Sekaligus Percintaan Pada mata sejarah Mungkin kalo Di hubung-hubungin sama Dilan Mungkin ini Sejarah cintanya Gilang pada masa lalu Gitu Kalian Nah terus Di akhir ceritanya juga Itu ada soundtrack lagu Ibu Pertiwi Yang dibawain sama Siapa? Yang betul sih Iwan Fales Once Dan Fiesa Gisari Di ujung cerita Di akhir cerita film tersebut Sambil Disandingkan Dengan lagu Ibu Pertiwi Itu bikin Sumpah itu sedih banget sih Mereka berasa banget gitu Indonesianya Gitu Masika Oke temen-temen Jangan lupa Untuk like And subscribe channel youtube kita Layar.id Dan jangan lupa juga nih Untuk komen Di kolom komentar di bawah ini Tentang Gimana sih pendapat kalian Setelah nonton film bumi manusia Bye